Roadshow Hari Penyiaran Daerah atau Harsi Yarda 2024 digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat kini memasuki tahap keempat yang diselenggarakan di Universitas Pakuan Bogor pada selasa 28 Mei dengan seminar bertema pengawasan semesta Ketua KPI di Jabar. Ketua KPI di Jabar Adiana Selamat mengatakan pemilihan tema pengawasan semesta dilakukan pihaknya karena mencerminkan komitmen KPI di Jabar untuk melihat penyiaran dari perspektif yang luas dan eksklusif guna menjangkau aspek-aspek yang mendasar dalam pengawasan dan regulasi media masa. Menurutnya pengawasan semesta ini memperlihatkan Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat tidak hanya fokus pada aspek teknis dan legal saja melainkan juga mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan sekitar masyarakat. Ya ini titik keempat ya kami Roadshow Seminar untuk beringat hari penyiaran daerah Komisi Jawa Barat dan kolaborasi dengan Universitas Pakuan ini kita coba melakukan diseminasi tentang perangkat masyarakat. Nah tentunya peran serta masyarakat atau perlibatan publik terhadap permasalahan penyiaran ini harus terus ya diundalkan karena dengan kesadaran publik lah gitu ya maka penyiaran ini akan lebih baik tidak hanya kami, tidak kami punya perbatasan tapi kemudian apakah Undang-Undang 32 paling tidak Pasal 52 bahwa masyarakat juga memperlukan sempat, punya hantar, undau, dan buahnya tentunya masyarakat bisa melaporkan program-program yang kemudian menjalani regulasi dan kita dorong itu semua agar masyarakat berani untuk melaporkan. Selain itu sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang 32 Tahun 2002 masyarakat juga mempunyai hak tanggung jawab dan kewajiban maka dari itu kami mendorong masyarakat berani melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan program penyiaran baik itu yang melanggar regulasi ataupun lembaga penyiaran yang taat terhadap regulasi sehingga kami bisa menilai lembaga penyiaran dalam menemukan program-programnya. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kami coba melihat semua aspek pada masyarakat kami berharap masyarakat atau memahami frekuensi milik publik dan harus untuk kepentingan publik. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Universitas Pakuan Bogor Dr. Grant Helena dalam sambutannya mengapresiasi upaya KPID Jobar dalam mencerahkan masyarakat utamanya mahasiswa. Menurutnya semua pihak milik tanggung jawab sosial yang besar untuk menciptakan lingkungan media yang sehat sehingga berdampak positif bagi masyarakat akan memberikan manfaat dan pemahaman sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Penyiaran bukan hanya sekedar alat hiburan atau informasi tetapi juga memberi edukasi bahwa kita semua perlu memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk menciptakan lingkungan media yang sehat dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang 32 Tahun 2002 masyarakat juga mempunyai hak tanggung jawab dan kewajiban. Maka dari itu kami mendorong masyarakat berani melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan program penyiaran baik itu yang melanggar regulasi ataupun lembaga penyiaran yang taat terhadap regulasi sehingga kami bisa menilai lembaga penyiaran dalam menemukan program-programnya. yang bisa dipercaya oleh masyarakat selamat menikmati